Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mangdayat Konten kali ini Mangdayat akan mengulas mengenai Asal-muasal dari suku-suku yang ada di Sumatera Selatan Kalau kita jingok Sumatera Selatan ini pecah NKRI kecil Terdiri dari berbagai macam-macam suku yang berbeda-beda Dan bahkan adat budaya dan bahasanya juga beda Tak perlu jalan bekilu-kilo Kadang-kadang sebelahan kampung baiklah beda suku Budayanya beda, bahasanya juga beda Karena kemajemukan inilah pecahnya tak mungkin Kalau kita berasal dari satu nenek moyang yang sama Dan daerah yang sama Karena itulah sebenarnya dari manunian Suku-suku yang ada di Sumatera Selatan ini berasal Sebelum kita lanjut Mangdayat ingati dulu untuk support channel Mangdayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Mangdayat doa ke semoga rejeki kita berlimpah Dan tercapai segala hajat Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung Ngelijong Simpang ketapan Ketanjung Raje Tubuh kalangan Sambil duduk Ngelikeng cerang Lomba perang Mangdayat kurang tahu juga Kiro-kiro Aduh tak provinsi lain di Indonesia ini Yang Cak Sumatera Selatan ini Yang terdiri dari banyak etnis Kalau ada info Coba share dulu di kolom komentar Sumatera Selatan ini memang unik Masyarakat Sumsel Selain dari kota Palembang Sering disebut dengan masyarakat uluan Keragaman ini sampai-sampai Buat Belando bingung Jadi orang ulu ini Pertama bagi pemerintah Belanda Sangat mengherankan Mereka tidak mau digolongkan Sebagai kelompok Melayu Tapi lebih senang menyebut dirinya Sebagai orang ulu Sehingga kemudian Itu sekitar tahun 1922 Pemerintah Belanda Meminta untuk Apa namanya daerah-daerah di uluan Untuk menulis sejarahnya sendiri Jadi kemudian Kumpulan-kumpulan tulisan Dari daerah-daerah uluan itu Kemudian dirangkum oleh Van Royen Di dalam buku yang disebut Dengan Palembangsi Pak Merga Di tahun 1927 Menurut Van Royen Masyarakat uluan Ialah masyarakat awal Ataupun asli penduduk Di Sumatera Selatan Sebelum Palembang Ado Jadi suatu negeri Ataupun jadi negara Masyarakat uluan ini Sudha Ado mendiami di Sumatera Selatan ini Sehingga kemudian Pan Royen Menurut Pan Royen Secara Etnis Sebetulnya Daerah uluan itu Merupakan Daerah awal Jadi mereka Penduduk asli Sebelum Palembang punya kehidupan Duluan-uluan? Lebih dulu-uluan Sehingga Muncul Sebuah Apa namanya Teori Yang menyebutkan Bahwa daerah uluan itu Berasal dari Tiga gunung Tiga gunung besar Atau Gunung ini Merupakan mata air Awal mata air Sungai Sungai-sungai besar Yang ada di Sumatera Selatan Masyarakat uluan Lebih tua dari Palembang Palembang baik Kalau di Indonesia Sebagai kota tertuo Apalagi uluan ini Mungkin jadi buyutnya Indonesia Dan jangan-jangan Apa mungkin Sumatera Selatan ini Adalah daerah tertuo di Indonesia Asal-muasal dari Masyarakat di Sumatera Selatan ini Berasal dari Perbukitan Secara umum Asal-muasal suku-suku Yang ada di Sumatera Selatan Berasal dari Tiga gunung Yaitu Gunung Seminum Gunung Dempo Dan Bukit Kabah Setiap kawasan Menurunkan suku Dan juga Sub dari suku-sukunya Masing-masing Kita bahas siko-siko ya Jangan lengek di telan zaman Jangan lengek di telan zaman Satu Gunung Dempo Gunung Dempo Gunung Dempo ini dianggap Atau Di dalam teori Pandroyen tadi Dianggap sebagai Pembentuk Etnis Pasma Atau Pasma ini Mereka yang Mendiami aliran Sungai Lematang Yang matahirnya Ada di Gunung Dempo Dempo itu Masuk Pagi Alam Tapi kesatuan Apa namanya Wilayah Suku-suku Atau orang-orang Yang ada di Aliran Sungai Lematang ini Atau orang-orang Pasma itu Kesatuan Pemukiman Itu lebih disebut Sebagai Sumbai Jadi Dan Sumbai ini Diketuai Atau Dipimpin oleh Apa yang disebut Dengan Jurai Tua Jadi kalau di Gunung Apa turunan Gunung Seminung Itu Ratu Murga Kalau di Apa Sepanjang Lematang Lematang Dari Kemudian Kesatuan Yang disebut Sumbai Dipimpin oleh Jurai Tua Jadi Ada dua Ada dua Entitas utamanya Apa yang disebut Dengan Lematang Ulu Itu daerah-daerah Pasma Kemudian Apa yang disebut Dengan Lematang Ilir Mulai dari Muara Enin Sampai Ke Pali Jadi Ini Yang membentuk Kemudian Marga-marga Yang ada Di daerah ini Kekulu Ke Sungai Pinang Kekilong Ketalang Balai Bujangga Desen Ramadhan Sopan Adat Budaya Di Kedepan Kami Dua Bukit Kabah Gunung Kabah Tapi Lebih disebut Lebih Sebenarnya Karena Bentuknya Kecil Lebih Dianggap Sebagai Bukit Kabah Bukit Kabah Ini Yang Apa Namanya Mata Air Yang Mata Air Ini Sungai Musi Jadi Mengalir Ke Sungai Musi Dan Karena Ulunya Ada Di Daerah Rejang Maka Kesatuan Umumnya Kesatuan Pemukiman Etnis-etnis Mereka Disebut Sebagai Petulai Nah Petulai Karena Cabangnya Cukup Banyak Di Daerah Ulu Sungai Musi Itu Maka Etnis-etnis Nya Juga Dinamai Berasal Dari Nama-nama Sungai Seperti Sungai Orang Rawas Atau Etnis Rawas Yang ada Di Musi Yang Paling Ulu Kemudian Bercabang Ada Yang Kelingi Dan Lakutan Yang Di Sebelah Kiri Kemudian Yang Di Sebelah Kanan Itu Orang-orang Rupin Kemudian Semakin Ke Ilir Ini Lebih Identik Dengan Orang-orang Musi Atau Etnis Ketalang Balang Bujangga Desen Ramadhan Sopan Adat Budaya Dikedepankan Tigo Gunung Seminum Gunung Seminum Ini Dianggap Sebagai Awal Mulanya Turun Orang-orang Apa yang Disebut Dengan Jelmadaya Jadi Jelmadaya Itu Adalah Kelompok Awal Karena Gunung Seminum Ini Merupakan Dua mata Air Dari Sungai Besar Yaitu Sungai Komering Dan Sungai Ogan Maka Jelmadaya Tadi Ketika Mengiliri Sungai Ogan Itu Disebut Dengan Orang-orang Ogan Nah Yang Ke Kiri Gitu Ke Mata Ke Aliran Air Sebelah Kiri Disebut Sebagai Orang-orang Komering Jadi Inilah Yang Membentuk Kemudian Apa yang Disebut Dengan Etnis Komering Dan Etnis Ogan Di Sumatera Selatan Dan Kemudian Yang Menariknya Bahwa Sebetulnya Di Dalam Lingkup Apa Namanya Kelompok Etnis Di Sepanjang Sungai Ogan Dan Sungai Komering Itu Secara Apa Namanya Entitas Geografis Mereka Berkelompok Berkelompok Kemudian Kelompok-kelompok Ini disebut Menyebut Sebagai Buai Atau Kebuayan Nah Ini Awal Mula Apa Namanya Munculnya Marga-Marga Yang Ada Di Sungai Komering Dan Sungai Eban Ketanjung Raja Tubuh Kalangan Sambil Duduk Ngeleken Ceram Lomba Perahu Marga Pegagan Lalu Sebetulnya Itu Sampai Ke Gunung Hanya Ke Gunung Batu Jadi Kelompok Ini Hanya Sampai Ke Gunung Batu Nah Kemudian Yang Sungai Ogan Nah Nanti Dia Di Bagian Akhir Di Bagian Pertengahan Antara Sungai Ogan Dan Sungai Komering Menyempit Itu Membentuk Etnis Baru Yang Disebut Dengan Pegagan Ini Dianggap Sebagai Campuran Dari Orang Organ Komering Ini Terutama Di Organ Ilir Kemudian Di Komering Ilir Jadi Kalau Di Organ Ilir Percampuran Antara Etnis Komering Dan Ogan Itu Disebut Pegagan Ilir Nah Kalau Yang Di Komering Itu Disebut Sebagai Pegagan Umum Jadi Orang Komering Kemudian Berhenti Di Gunung Batu Lalu Dari Gunung Batu Ke Ilir Sampai Ke Ilir Itu disebut Orang Pegagan Pegagan Ilir Mereka Menyebut Dirinya Sebagai Kesatuan Morga Jadi Morga Dengan Kepalanya Yaitu Ratu Morga Ratu Morga Inilah Yang Kemudian Bergelar Kai Pati Pai Yotobo Lestarike Adat Budaya Marga Kita Pai Yotobo Lestarike Jangan Lengit Ditelan Zaman Dan Sebetulnya Mang Dayat Itulah Entitas Awal Jadi Entitas Awal Ini Maksud saya Secara Politis Ini Yang Membentuk Di Masa Sriwijaya Pendukung Kedatuan Tapi Kemudian Di Dalam Sumer Lokal Ada Toko Yang Muncul Menaklukkan Daerah Ulu Awalnya Toko Lokal Yang Karangwidara Karangwidara Inilah Yang Dari Ilir Kemudian Di Masa Air Sriwijaya Itu Dari Ilir Kemudian Dia Menaklukkan Daerah Daerah Ulu Itu Ada 100 Dusun Yang Karangwidara Taklukan Kesatuan Apa Namanya Daerah Daerah Yang Ditaklukkan Inilah Yang Kemudian Disebutnya Sebagai Marga Jadi Awalnya Itu Sebagai Marga Jadi Kenapa Marga Itu Di Apa Di Uluan Di Iliran Dekat Kota Palemang Kemudian Sampai Ke Daerah Uluan Itu Disebut Marga Tapi Di Daerah Apa Namanya Yang Kemuara Kemuara Sungai Tadi Kemuara Mata Air Atau Daerah Uluan Jadi Disebut Sebagai Kalau Di Aliran Sungai Komring Komring Kebuayan Kemudian Sumbai Di Lematang Lematang Kemudian Disebut Sebagai Petulai Karena Ini Tadi Pengaruh Dari Karangwidara Tadi Yang Menaukan Dengan Itu Sehingga Yang Apa Namanya Mereka Yang Ditaklukkan Ini Kemudian Diangkan Sebagai Saudara Dan Pemimpin Apa Namanya Daerah Daerah Taklukkan Oleh Karangwidara Tadi Diberi kelar Pangeran Menurut saya Ini Awal Mula Suku-suku Yang Ada Munculnya Marga 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 Yang Ada Di Daerah Uluan Jadi Lalu Kemudian Itu Lebih Disempurnakan Lagi Oleh Di Masa Apa Namanya Sultan Abdurrahman Cinde Cinde Walang Dengan Keluarnya Undang-Undang Simur Cahaya Kemudian Daerah-daerah Ulu Diakui Sebagai Kesatuan Marga Yang Sebetulnya Jauh lebih Kecil Daripada Suku Kalau Di masa Sriwijaya Saya Menduga Bahwa Sebetulnya Hampir Seluruh Daerah-daerah Di Uluan Itu Berdasarkan Kesatuan Suku Yang disebut Dengan Kedatuan Tadi Lalu Kemudian Setelah Pengaruh Karangwidara Kemudian Di masa Kesultanan Palembang Ini Mulai Terbentuknya Suku-suku Tadi Dan Itu Terlebih Kemudian Di masa Kolonial Di masa Kemudian Menghapus Misalnya Daerah Petulai Di daerah Aliran Atau Dari Gunung Kapal Tadi Kemudian Sumbai Di daerah Gunung Dempo Aliran Kemudian Kebuayan Di Aliran Komeng Dan organ Tadi Sehingga Kemudian Seluruhnya Disebut Sebagai Marga Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan Bisa nambah Kasana Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat Mohon maaf Kepada Mangdayat Mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekilong Ketalang Balai Bujangga Desen Ramadhan Sopan Adat Budaya Dikedepankan 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 Terima kasih.